Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semester pertama Minggu depan sudah mulai penilaian akhir semester Habis itu nanti mungkin sekitar 2 minggu atau 3 minggu kita masuk ke semester genap Atau semester 2 Pada pertemuan kali ini saya akan bahas sedikit tentang Al-Fi'lu Asulasi Al-Mazid Nabda Bikiru Ati Basmalah Ingat ya Al-Fi'lu itu ada berapa? Fi'lu itu ada berapa? Ada dua ya Ada Fi'lu berdasarkan jumlah hurufnya ada Sulasi ada Rubai Sulasi berarti hurufnya ada 3 Rubai hurufnya ada 4 Nah Fi'lu Sulasi atau Rubai dibagi juga menjadi 2 Ada yang Mujarot ada yang Mazi Mujarot berarti semua hurufnya asli Sulasi Mujarot berarti hurufnya ada 3 dan semuanya asli Yang sekarang akan kita bahas adalah Mazi Zada Yazidu artinya bertambah Maka Al-Mazid artinya adalah Fi'lu Sulasi yang ditambahi dengan beberapa huruf lagi Al-Fi'lu Asulasi Al-Mazid dibagi menjadi 3 Ada Al-Mazidu Biharfen Artinya yang ditambahi 1 huruf lagi 1 huruf tambahan Lalu yang kedua Al-Mazidu Biharfeini Artinya Fi'lu Sulasi hurufnya 3 ditambahi 2 huruf lagi Bisalah Sati Ahrufen artinya 3 huruf ditambah 3 huruf lagi Yang pertama Al-Mazidu Biharfen atau ditambah dengan 1 huruf Ada 3 Yang pertama adalah ditambah dengan huruf Hamzah Contohnya alawazni Af'ala yuf'ailu if'alan Tambahannya adalah huruf Hamzah ini Af'ala yuf'ailu if'alan Contohnya dalam kata Amsaka yumsiku imsakan Amsaka yumsiku imsakan Lalu yang kedua adalah tambahannya berupa huruf Tasjid Tasjid ini Alawazni Fa'ala yuf'ailu tafa'ilan 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 Fa'ala yuf'ailu tafa'ilan Contohnya adalah dalam kata Wazza'ayu wazi'u tauzi'an Ini ma'di mudore Lalu ini mas Mas darinya Lalu yang ketiga Al-Mazidu biharfen wahid Yang ketiga adalah Tafa'ala Berupa huruf alif Tafa'ala ya tafa'alu Mufa'alatan Contohnya dalam kata Lalu bisa juga Masternya itu berupa Wazni fi'alan Contohnya jahada yujahidu mujahadatan atau jihadan jihadan lalu yang kedua adalah al-fi'lu asulasi al-mazid, al-mazid bihar faini, harfaini berarti ada dua huruf tambahannya kan kalau al-fi'lu asulasi hurufnya hanya tiga huruf, nah ini ditambahi dua huruf, yang pertama adalah tambahannya huruf alif atau hamzah dan juga huruf ta contohnya dalam buazan ifta'ala yafta'ilu iftialan contohnya kata ijtahada yajtahidu ijtihadan lalu yang kedua adalah ta' dan tasdid contohnya dalam buazan tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan contoh katanya adalah ta'fakaro yatafa'karu yatafa'karu yatafa'kuron lalu yang ketiga adalah ta' dan alif contohnya alawazni yatafa'ala yatafa'alu yatafa'ulan contoh katanya takorro'ba yatafa'aru' yatafa'aru' ini ditambah huruf ta ini sama-sama tasdid tapi kalau harfa ini ditambah hita ini sama-sama alif tapi ditambah hita jadi sebenarnya hurufnya hampir sama hanya saja kalau biharfa ini ada tambahan huruf tak jadi kalian hafalkan yang ini terus nanti kalau harfa ini ditambah hita lagi jadi ifta'ala jadi tafa'ala sama tafa'ala nah sekarang kita ke al-mazid bisalah sati ahrufin ada fa'ala ditambahi tiga huruf apa saja huruf tambahannya huruf tambahannya adalah alif sinta istaf alif sinta contohnya atau wazennya adalah istaf'ala yastaf'ilu istif'alan contoh katanya adalah contoh kalimahnya istahdama yastaghdimu istihdaman istahdama yastaghdimu istihdaman itu tadi al-mazid bis waharfin wahid harfa ini dan salah sati ahrufin sekarang contohnya misalkan kata saya punya kata an-karo 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 kira-kira ini mazid berapa huruf ini huruf satu huruf mazid satu huruf huruf apa tambahannya alif alif terus kalau kita tasrifkan bagaimana jadinya an-karo yunkiru yang mana yang alif tasjet apa yang paling atas ya jadi an-karo an-karo yunkiru in-karon an-karo yunkiru in-karon terus kalau saya punya kata istagbala 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 ini kira-kira mazid berapa huruf ini 1 2 3 4 5 6 ini hurufnya ada 6 berarti kira-kira mazidnya 3 huruf 3 huruf yang pertama alif cinta lalu tasrafnya bagaimana istagbala yastakbilu istiqbal istagbala yastakbilu istiqbal faham sampai sini insyaallah faham di modul bisa kalian lihat halaman 30 eh 48 disitu ada contohnya yang pertama misalkan contohnya ahroja ahroja maka mudoreknya menjadi yuhriju masdarnya ihrojan lalu wazan yang kedua contohnya alama alama mudoreknya menjadi yu'alimu masdarnya menjadi takliman takliman lalu yang ketiga ada jahada yujahidu mujahadatan atau jihadan jadi wazan yang ketiga untuk jahada terus holafa sama hafadah itu bisa jadi hifadon bisa jadi khilafan bisa jadi jihadan ada dua bentuk tapi gak semuanya dua bentuk seperti itu kebanyakan mujahadatan mudhakarotan mudhakarotan bentuk yang tambahan dua huruf sama seperti yang saya tadi ijtahada yajtahidu ijtihadan lalu takal lama takal lama ya takal lamu takal luman lalu takoroba ya takorobu takoruban kalau salah sati ahrufin misalkan istah sana yastah sinu istih sana itu ya itu sulasi al-mazid mazibi harfi mahit harfaini dan salah sati ahrufin itu sudah selesai semua materi kita hari ini untuk ujian berarti bab 1 2 3 4 harusnya bab 3 dan bab 4 itu satu judul tapi ini dipecah nah itu dipelajari semuanya kisi-kisinya mana nah kisi-kisinya saya sampaikan saya jelaskan sekarang diperhatikan ya nah yang pertama untuk bab 1 kalian pelajari tentang mufrodat sebenarnya sama dengan semuanya kalian pelajari mufrodatnya ibarotnya dan juga disini kan ada tarkib nah tarkib itu juga dibaca kalau yang bab 1 kan tarkibnya tentang fi'il madi dan fi'il mudare keterangan waktunya al-fi'il madi sama fi'il mudare itu lalu sama tasrif fi'il madi tasrif tasrif lugawi fi'il madi lalu yang bab 2 juga kalian pelajari halaman 18 sama 19 tentang kosa kata dan juga ibarot biasanya soalnya itu kan dalam kalimat bentuk kalimat jadi kalian melengkapi kalimat yang tepat nah biasanya dari ibarot ibarot ini kalian baca dari ibarot itu lalu tarkibnya juga bab 2 tarkibnya tentang kata kata plus mubtada dan hobat kapan ketika kamu jadi kana kanat kanu terus kunta kunti lalu yang bab ketiga juga sama dan juga tarkibnya bab 3 tarkibnya tentang apa lam dan la anah hiya nah lam dan la anah hiya lalu bab 4 tentang alai da ini ya tentang alai da ini oke itu silahkan dipelajari dibaca lagi semuanya dihafalkan kalau bisa mufrodatnya kalau tidak paling tidak faham faham dan mengerti nah sampai sekian pelajaran kita semester 1 ini kita tutup pelajaran kita di semester 1 ini dengan bacaan hamdalah alhamdulillah hirobilalamin syukran alhamdulillah semoga penilaian akhir semesternya berjalan dengan lancar dan mendapatkan hasil yang memuaskan semuanya saya pribadi minta maaf kalau penjelasan saya atau tutur kata saya ada yang kurang tepat semoga di semester depan kita bisa ketemu lagi dan semuanya bisa masuk kelas dengan seperti biasanya syukran Allahusnitimam mataman niat bitofi guan najah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh